Tapi tak usah lagi kita ke situ Bapak-bapak ayah yang buruk kami yang kami muliakan Setelah kita beberapa hari berada di Madinah Dengan beribadah ziarah kemakong kekasih kita Muhammad S.A.W Kita sudah ziarah kemakongnya Abu Bakar Sayyidina Umar Dan kita sudah berziarah pagi dan sore ke perkuburan taqi Mudah-mudahan itu semua mendekatkan diri kita dengan yang kita cintai Rasulullah S.A.W Kita juga sudah dibawa ke gunung Tuhut Gunung yang sangat indah Yang menenangkan hati kita ketika melihatnya Karena dia mencintai kita, kita juga sangat mencintainya Kita juga sudah dibawa ke Mejid Qiblatain Disitulah ditukar Qiblat umat Islam Setelah 16 bulan kita berqiblat ke Baitul Maqdis Kita juga sudah dibawa ke Kebun Qorma Menikmati Qorma Bisa diambil gratis Sampai butang Kita juga sudah dibawa keliling-keliling ke sumur Rasulullah Nah sumur tempat air yang diwasiatkan Nabi Kalau aku nanti mati maka airnya dari sumur ini Ada di situ sumurnya Itu juga kita ziarahi Nah sebagian dibawa lagi ke Jabal Mahni Dan kita sudah beribadah siang dan malam di Masjidin Nabawi Dan hari ini kita semua akan berangkat menuju Maqatul Muqarramah Perjalanan yang sangat jauh Lebih kurang 430 atau 50 km Dengan durasi lebih kurang 6 jam Dari Maqah ke Madinah Dan pagi ini kita semua sudah membersihkan tubuh kita Sudah memotong kuku Sudah merapikan kumis Atau mencukur kumis Sudah merapikan janggot Mencabut bulu ketia Mencukur bulu kemaluan Itu semua dibersihkan yang ada di tubuh-tubuh kita Supaya nanti waktu kita melaksanakan ibadah Tubuh kita ini bersih Tubuh kita ini bersih Dan nanti setelah kita berniat Kita sudah Kita sudah diharangkan Atau kita sudah dilarang Apa yang sudah kita gerangkan Larangan-larangan setelah kita berniat Umroh Laki-laki tidak boleh menutup kepala Nanti sebelum kita tahalul Setelah kita nanti berjukur Maka kita tahalul Maka barulah disitu kita boleh menutup kepala Selama kita proses umroh Mulai dari berjalan Sampai ke makah Nanti tawak dan saing Sampai selesai kita berbuntik Rambut tidak boleh ditutup Jadi buka Makanya serban-serban yang dibawa Mohon ditinggalkan di perpus Kita takut nanti dia merasa panas Lalu ditutupnya kepalanya Jangan laki-laki terlalu membayar Sampai mengambil Kumpul ketua Dan tidak boleh nanti memotong pupu Atau digigit-gigitnya pupunya Tidak boleh mencabut rambut Memotong rambut Yang berjenggot hati-hati Nanti dia merokok Terbakar jenggotnya Itu juga kenapa Jangan cabut-cabut bulu hidung Itu biasanya laki-laki penyempan yang bulu hidung Dicabutnya bulu hidung Tidak boleh memakai wangi-wangian Nanti ketelah kita ke hotel Jangan mandi pakai sabun Atau barangkali Karena merasa bau Dihapuskannya minyak wangi Atau minyak teron Atau minyak-minyak yang lain Tidak boleh menikah Bungu dulu sampai tahan lul Tidak boleh setubuh Menjauhi akan istri Tidak boleh membunuh binatang Dan kita menjauhi bertengkar Matundani kamar Maharmadaiya Dan itu semua adalah larang-larangan Dan tidak boleh memakai yang berjahit Nanti akan kami tengok Apa ada yang memakai yang berjahit Kalau ada nanti yang memakai yang berjahit Maka semua ditanggalkan Semua nanti ditanggalkan Tanggalkan diperkut Sehingga ditubuh mutir ayam berjahit Bagaimana bondelnya Kofoknya tutup Pakai pakaian ikhram Tapi karena kita praktek Maka ini hanya sekedar mempraktekkan Kalau kenyataannya nanti Pakaian kalian ini Tidak boleh dibawa pakaian waktu kita ikhram Kita hanya pakaian ikhram Satu di bawah Satu di atas Maka ikat pinggang Boleh Karena nanti kalau tidak pakai ikat pinggang Karena rapatnya orang Karena tidak pandai dia membalumnya Misalnya tiga orang nanti Apanya Kayak ikhramnya Atau tanggal dengan sendirinya Karena semangatnya Maka itu bahaya Maka dibikin bebasnya Sudah Jadi anak-anak kami sekalian Yang dimulihakan Allah Sebelum kita berangkat Sekarang kita mandi sunat ikhram Sebelum dibagi guru-gurunya Sengaja aku mandi ikhram Atau sunat ikhram Karena Allah Sama seperti mandiwa Wajib Kita Sholat ke masjidin nabawi Boleh memakai pakaian ikhram Boleh tidak Karena kita belum berniat Kita nanti Memakai pakaian ikhram Setelah kita disuruh Ali Atau jidir Ali Kalau ini Kita masih ke masjidin nabawi Untuk sholat jamaah takdir Sholat duhur Seperti yang sudah kita jelaskan Dan sholat asal Seperti yang sudah kita jelaskan Seperti yang sudah kita jelaskan Lalu sebelum zuhur Kita Diharuskan Sholat sunat ikhram Suli Sunat al-Ihrami Sunat al-Ihrami Sunat al-Ihrami Al-Yahid al-Ala Fatihah tulayal kathirun Fatihah tulwallahu ahad Lalu kita berdoa Dan setelah itu Kita nanti menunggu azab Sambil kita menikmati hari terakhir kita di Madinah Dengan bersiarah Ataupun membaca sholawat Bertawab kepada Allah Dan Karena sholat sunat ikhram Tidak boleh dilaksanakan Setelah sholat asal Karena dia sahabat bul-muta akhir Sahabat bul-muta akhir Diharamkan sholat Di waktu yang lima Kalau dia sahabat bul-muta koddim Tidak apa-apa Seperti ta'yatul majjid Setelah sholat asal boleh Itu penjelasan dihubung Jadi anak-anak kami semua Kita sekarang sudah berada di Di pemondokan Dan kita sekarang sudah berangkat di bin Ali Kita disini saja berniat Kita anggap nanti kita di bin Ali Karena semalam pengalaman kita berniat Ada yang lupa berniat Ada yang tidak mendoa Doa setelah sunat Setelah berniat ikhram Berniat umbah Dan sekarang Sebelum kita berniat Kita akan Sampaikan oleh Ayah Ruiz Guru-guru kita Yang akan mendampingi kita Tami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak mudir Beserta keluarga yang sama-sama kita muliakan Hayat-hayat guru Yang sama-sama kita hormati Anak-anak kami Semuanya yang kami sayangi Sebelum kita melaksanakan praktik umrok Terlebih dahulu Saya sampaikan kepada anak-anak kami semuanya Bahwa pada hari ini HP tetap haram HP masih tetap haram Artinya Tidak ada HP Yang halal pada hari ini Untuk dipakai Jadi kalau ada HP yang keluar Kemudian ada yang menangkap Jangan berkecil hati Jadi kita fokus pada praktik umrok Kita fokus pada praktik umrok Tidak ada HP Kalau ada pun HP nanti Ini sudah ada Apa namanya Tim yang akan Memoto Memoto bersama dengan wali kelas nanti Kita siapkan waktu setelah Semua Praktik umrok selesai Mulai dari lokal 1 Sampai lokal 15 Sudah siapkan dia semua Baru kita minta Ayat-ayat guru Untuk foto bersama Dan disini nanti Sudah ada yang akan memotonya Jadi mohon Dalam praktik umrohnya Ini kita semuanya Fokus Kemudian semalam Entah apa yang terjadi Wallahualam Namun Menurut Pandangan saya Ada Alhamdulillah Sukses Tapi disana sini Masih ada kejembalan Masih ada Semalam Patayat yang menangis Karena Tidak tahu Apa yang dikerjakan semalam Jadi Untuk mengantisipasi Kejadian semalam Maka pada hari ini Saya membagi guru Untuk membawa Jemaah umroh ini Adalah wali kelas masing-masing Kemudian Guru-guru yang lain Nanti akan kita tempatkan Pada kos-kos tertentu Ada nanti Di batas tanah haram Ada guru nanti Di Pintu Masjid Al-Haram Ada nanti Jirukun Yaman Ada nanti Di awal tawaf Di Apa namanya Di Hadir Aswad Ada juga nanti Yang khusus di sofa Ada yang khusus di marwah Dan nanti Pos-pos tersebut Nanti akan diisi oleh Satu Orang guru kita Kemudian Nanti mohon kepada Ayah-ayah guru Agar Agar mendengarkan arahan Dari Ayah-ayah guru kita Yang ada di pos-pos Yang telah kita tentukan Agar Acara kita ini Berjalan dengan Sukses Kemudian Kami juga Mau minta Karena Setiap lokal itu Ada lima orang Putusan Jadi Setiap lokal itu Dibagi dua kelompok 31 kelompok Ya 31 kelompok Jadi satu lokal Dua kelompok Jadi Tiga orang Di kelompok satu Dua orang Di kelompok kedua Jadi Kalau satu kelompok Semuanya Tidak terkontrol Tidak kedengaran Sama yang Di belakang sana Apa yang dibacakan Yang Membawakan di depan Jadi kita buat Tiga puluh orang Nah Kemudian Dibuat Nanti Empat Satu Barisan Yang ada Tiga Kalau Tiga Semalam Terlalu sedikit Terlalu panjang Dua barisannya Jadi yang di belakang Tidak mendapat Jadi untuk hari ini Kita buat Empat Baris Satu Rombongan Jadi Mohon Diperhatikannya Jadi Kutusan lokal Agar membagi diri Ya Kutusan lokal Masih-masih Agar membagi Siapa yang depan Siapa yang di belakang Jangan lagi-lagi Tanya-lagi yang membagi Jadi nanti Ayah guru Yang membawakan Mendampingi Mana yang kurang pas Nanti silahkan Kalian tanyakan Kepada ayah guru Yang mendampingi Jadi yang membawakan Adalah Putusan lokal Yang sudah dipimpin Mana yang kurang pas Baru tanya Kepada guru Yang membawakan Kemudian Di setiap lokasi Bos-bos Nanti Sudah diisi oleh Guru-guru kita Jadi untuk Bersikap waktu Saya bacakan disini Bismillahirrahmanirrahim Untuk Batas tanah haram Akan saya Depati nanti Disana Saya nanti Depati batas tanah haram Kemudian Masuk masjid al-haram Kemudian Terlihat Ka'bah Ini nanti Ayah Husnan Amir Jadi Ayah Husnan Amir Nanti Ada di pos Pintu masjid al-haram Kemudian Dimulai tawak Berarti Di Di Hajar Aswad Ayah Hassan Basri Kemudian Selesai Selesai tawak Selalu Selesai tawak Selesai tawak Selesai tawak Selesai tawak Selesai tawak Semalam 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 Lokasi Di lokasi Ayah Husnan Amir Selesai tawak Selesai tawak Selesai tawak Bahag Najambal Adakah Selesai tawak Selesai tawak Selesai tawak Selesai tawak Jadi Ayah Marirahu Kemudian Bapak Harlan Bapak Egi Sabutera On Menjabuh Di dalam Habis Lewat Mendalaman Sesudena Baru Dibantu Ayah Ayah Burunta Di Pos-pos Nah Tersedia Kemudian Ibu Nur Ainun Ibu Rizkinah Ayah Dikonsumsi Kemudian Untuk Mengubankun Untuk Lokal Sada Lokal Satu Dibawakan Oleh Ayah Hasrin Lokal Dua Bapak Ahlan Halomuan Lokal Tiga Bapak Haji Alwin Tanjung Lokal Ampat Bapak Darman Lokal Lima Bapak Ali Basah Lokal Anam Bapak Ahmad Hanaki Lokal Tujuh Bapak Haji Cakfar Lokal Delapan Bapak Mahadi Lokal Sembilan Bapak Ahmad Darwis Lokal Sepuluh Bapak Haji Sur Karnain Lokal Sebelas Bapak Azhar Yaman Lokal 12 Bapak Adanan Lokal 13 Bapak Suhaimi Lokal 14 Bapak Anwar Fahir Lokal 15 Bapak Ahmad Habib Bapak 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 Terus Susunan Haji Kuali Kelas Dua Cuma Masuk Kuali Kelas Disi Bapak Kuali 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 Terima kasih anak-anak kami yang memakai pakaian ikhram. Itu nanti kalau sekarang pakaiannya biasa masih di seletapun. Jadi, apakah mau? Saya masih di seletapun. Apakah ini? 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 Ini ma'ruh seperti ini. Harus ditutup undar. Karena ma'ruh hukumnya sholat. Kalau tidak kita nampak. Maka ketika sholat doa nanti maka kita sempatkan begitu. Bisa main? Sampai kita sama Udah? Lanjut Sekarang kita mau berangkat ke Kedir Ali Kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita sudah di kenderaan Sudah duduk di kenderaan Dari Madin Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa insahha Bismillahirrahmanirrahim 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 Yahwenzyana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu Wa Ta'ala Ammari Siriku Bismillahirrahmanirrahim Dalam Mobilnya berangkatlah Dari Madinah Mulai berjalan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanan Ladi Subhanan Ladi Subhanan Ladi Wa'akunna lahu muqurini Wa'inna Intilah Rabbina Nabi Al-Quridun Sampai akhir, sampai selesai Dan disitu lagi banyak doa Meninggalkan kota Madinah Dan banyak lagi nabi yang harus dimaksanakan Sekarang kita sudah sampai Di Bir Ali Sekarang kita sampai Dan kita masuk ke Majid Sholat Sunat Ta'iyatul Majid Sholat Tuhan dan sholat yang lain Lalu sekarang kita Sudah di atas kenderaan lalu ke Madinah Kemata Untuk melaksanakan Umrah Ketika kenderaannya mulai bergerak Kita pun berniat Dia berniat ketika kenderaannya mulai bergerak dari Bir Ali Menuju Maka Kita berniat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kerana Allah Ta'ala Kerana Allah Ta'ala Malu kita sekarang berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atas AdV Sekarang kita sekarang sudah berlaku laranan, tidak boleh menutup kepala, memakai wangi-wangian, memotong pupuk, dilanjutkan lokal 2. Tapi tunggu dulu, sana lokal 1 semua. Barisanda, barisopat. Sampai terus. Lepasih Allahumma Lepasih. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini